Ke kasus lainnya, polisi terus mendalami kasus pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan MAS, pelajar 14 tahun di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dan Senin siang, polisi mulai mengambil keterangan dari ibu terduga pelaku yang merupakan saksi kunci dalam kasus tersebut. Sudah sepekan lebih garis polisi dilepas dari rumah dua lantai di perumahan Bona Indah Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan yang menjadi saksi bisu pembunuhan sekeluarga yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Sang ibu dari anak yang menjadi pelaku pembunuhan yang selamat dari kejadian itu mulai diambil keterangannya oleh penyidik Satreskin Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin siang. Hal ini dilakukan setelah sang ibu yang merupakan saksi kunci selesai menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, keterangan yang diambil dari sang ibu untuk mendalami ihwal terjadinya peristiwa naas tersebut. Kapolres juga mengatakan penyidik juga mencari tahu terkait pemeriksaan psikiater sang anak yang telah beberapa kali dilakukan sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Sang ibu diperiksa di Polres ya. Sudah keluar dari rumah sakit ya Pak? Sudah, sudah keluar dari rumah sakit. Tapi masih didampingi oleh psikolog ya, karena yang bersangkutan juga terguncang lah dengan peristiwa ini. Sudah dipertemukan kah antara ibu dengan anaknya Pak? Enggak saat ini belum, karena anak masih ada di rumah aman ya. Apakah memang benar anak tersebut sempat dibawa ke psikan terdalamun oleh orang tuanya sendiri Pak? Ya, sang anak sendiri yang bercerita, menyampaikan bahwa empat kali sempat dibawa mama ke psikan terdalam rangka apa. Yang bersangkutan, enggak tahu, mama yang tahu. Sebelumnya, MAS, anak yang berkonflik dengan hukum, setelah membunuh ayah dan neneknya, menulis pucuk surat untuk sang ibu. Dalam suratnya, MAS meminta maaf atas perbuatannya, serta menggambarkan kalau dirinya baik-baik saja. Sementara itu, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menyerahkan berkas pemeriksaan tersangka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dipelajari pada Kamis pekan lalu. Penyerahan dilakukan walaupun hasil tes kejiwaan belum dikeluarkan dari pihak AC4 Polri dan sang ibu belum diminta keterangan. Saksi sudah tujuh ya kemarin, kemudian setelah lengkap dari tujuh orang yang diperiksa, kemudian barang bukti sudah jelas, semua sudah dikirim ke Kejaksaan untuk pemberkasan, diperiksa oleh Kejaksaan. Sebelumnya, MAS, remaja 14 tahun, diduga telah menikam ibu, ayah dan neneknya saat ketiganya tengah tertidur. Peristiwa tragis itu terjadi pada Sabtu Dinihari 30 November 2024. Di rumahnya di Jalan Lebak Bulus 1, Cilanak, Jakarta Selatan, ayah dan neneknya tewas di lokasi, sementara sang ibu berhasil selamat setelah melarikan diri dengan cara membanjat pagar rumah. Saat ini, MAS, yang bersatus anak berhadapan dengan hukum, masih berada di Lembaga Penetapan Anak Sementara, LPAS. Hingga Senin, polisi masih belum mempertemukan MAS dan ibunya, karena masih menunggu hasil tes kejiwaan dari Apsi Volforli, tim liputan CNN Indonesia.